Wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang menyerang hewan ternak jenis sapi yang belakangan marak terjadi di beberapa daerah, dipastikan akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi para peternak. Sedangkan di kota Tarakan, pencegahan PMK terus dilakukan salah satunya dengan sosialisasi dan pemeriksaan langsung terhadap ternak sapi. Maraknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak jenis sapi di beberapa daerah, membuat khawatir para peternak maupun pemilik sapi yang ada di kota Tarakan. Meski hingga kini belum ada wabah PMK yang menjangkit ternak sapi di Tarakan, namun petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pusat Kesehatan Kota Tarakan terus melakukan pencegahan. Salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada pemilik ternak sapi terkait penyakit mulut dan kuku, serta memberikan edukasi dengan mengenali kejala dan pencegahan PMK. PMK yang menyerang ternak sapi sangat merugikan karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak. Dampak yang diakibatkan dari PMK selain ternak sapi mengalami penurunan bobot, juga dapat mengakibatkan kematian pada sapi tersebut. Ya otomatis kerugian ekonomi ya, kerugian ekonomi dari sapi yang sakit, kemudian bisa juga menyebabkan kematian pada sapi. Itu kan menguras baik tenaga maupun keuangan dari kerugian, kerugian finansial dari peternak itu sendiri. Misalnya sapi dari bobot, misalnya ada 200 kilo, akhirnya turun dari 100 kilo, itu kan kerugian ekonomi. PMK ini penyebarnya sangat cepat, jadi hampir kalau satu kanan, kena semua. Jadi fokus peternak ini kan juga lebih terkuras lagi. Dan ekonominya juga semua bobot, sapinya turun kan. Kerugian ekonomi untuk menaikkan 50 kilo itu butuh beberapa bulan, akhirnya turun lagi, itu kan kerugian ekonomi. Dari kementan kemarin, paling lambat vaksin bulan Agustus sudah ada bulan Agustus. Kalau mungkin untuk yang paling lambatnya bulan Agustus, tapi diusahakan bulan-bulan Juni itu sudah ada yang bisa vaksin. Vaksin BMK untuk sapi. Kalau saat ini belum ada vaksinnya, ini kan masih mungkin proses produksi sama proses pengadaan. Kalau dari mananya, kemungkinan kalau yang produksi di dalam negeri akan diproduksi di Ibu Swetma, Surabaya. Karena itu memang dulu memang fokus di BMK. Kemudian kalau yang impor kemungkinan dari luar negeri, kemungkinan kalau stoknya masih sedikit mungkin difokuskan di Pulau Jawa. Kalau vaksinnya untuk pencegahan. Sementara itu untuk pengobatan ternak sapi yang terkena PMK, saat ini masih dilakukan dengan cara memberikan vitamin ternak yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sedangkan untuk vaksin pencegahan PMK sendiri diperkirakan akan mulai tersedia pada bulan Juni atau paling lambat pada bulan Agustus tahun 2022 mendatang. Tim Liputan, TVKu